Halo selamat pagi, siang, sore semuanya kembali lagi ke dosis Dr. Ngeksis bersama saya Dr. Puspa Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebenarnya bagus gak sih minum tes setelah makan daging Yuk kita bahas sama-sama Nah teman-teman pasti sering denger nih pernyataan kalau makan daging setelahnya minum teh itu dilarang atau gak bagus Sebenarnya ini mitos atau fakta ya Nah itu adalah fakta teman-teman Loh kok bisa? Nah di teh sendiri itu memiliki kandungan yang namanya asam pitat Dimana asam pitat ini bisa mengganggu penyerapan zat besi Dan daging merupakan sumber zat besi bagi manusia Jadi kalau makan daging sambil minum teh itu sama saja menghambat penyerapan zat besi Rugi dong gak masuk zat besinya ke tubuh kita Sehingga pernyataan tersebut merupakan fakta Selain bisa mengibatkan penghambatan dari zat besi Sebenarnya minum teh itu juga dapat memicu dari konsipasi dan juga menghambat penyerapan dari magnesium dan sel Terus kalau sehabis makan daging itu minum apa ya bagusnya? Nah sebenarnya memang yang paling bagus itu minum air putih Namun selain air putih juga ada beberapa minuman yang bisa diminum Khususnya adalah minuman yang tinggi akan vitamin C Seperti jus jeruk atau jus buah-buahan lain Namun sekali lagi perlu diingat konsumsi minuman jus-jusan ini gak boleh pakai gula ya Kalau pakai gula sama aja dong rugi dong Jadi kesimpulannya pernyataan kalau minum teh setelah makan daging itu gak boleh itu sebenarnya Benar ya teman-teman namun memang tidak sepenuhnya dilarang untuk minum teh Dan bisa teh itu diganti oleh minum-minuman yang kaya akan vitamin C Karena vitamin C itu dapat membantu penyelapan dari zat besi Dan tapi juga diingat untuk minum-minuman dengan kaya vitamin C ini juga gak boleh pakai gula ya teman-teman Biar nanti gak rugi malah tambah penyakit lain Nah itu tadi penjelasan pada episode kali ini mengenai minum teh setelah makan daging Kalau teman-teman punya ide atau ingin membahas sesuatu yang menarik Bisa di komen di bawah ya untuk episode dosis selanjutnya Terima kasih dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Agar dosis bisa didengar oleh lebih banyak teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih